Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas intern padiwara kelas 10 bab animalia bagian penilaian harian part 2 nomor 11 sampai dengan 20 mari kita simak bersama-sama oke kita mulai dari nomor 11 kelompok peserta didik mengamati beberapa jenis hewan, hasil pengamatan yang diperoleh peserta didik tersebut dihasilkan dalam bentuk tabel selanjutnya peserta didik akan mengelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan karakteristiknya hasil pengelompokan yang benar adalah jadi disitu kita identifikasi dulu kalau hewan K itu adalah cumi-cumi bisa dilihat ya ciri-cirinya hewan K itu cumi-cumi hewan L itu gurita hewan M bekicot sedangkan hewan N adalah keong, jadi coba kalian baca dulu ciri-cirinya untuk cumi-cumi sama keong oh sorry, cumi-cumi dan juga gurita itu dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama yaitu cepalopoda cirinya kakinya ada di kepala cepalopoda untuk bekicot dan juga keong itu dikelompokkan ke dalam anggota gastropoda jadi disini jawabannya adalah yang B hewan K dan L masuk ke dalam cepalopoda sedangkan M dan N masuk ke dalam gastropoda nomor 12 bagas menemukan hewan yang memiliki ciri-ciri tubuhnya pipih ke arah dorsofentral dan beruas-ruas setiap ruas terdapat satu pasang kaki serta pada bagian kepala terdapat antena yang panjang mulut dan juga mata kemungkinan hewan yang ditemukan oleh bagas tersebut adalah jadi anggota yang di anggota pada hewan yang ditemukan oleh bagas itu masuk ke dalam kelas celopoda nah kelas ini itu ciri utamanya kakinya itu beruas-ruas kemudian satu pasang satu ruas terdiri dari satu pasang kaki nah yang termasuk ke dalam celopoda itu adalah yang A scolopendra morsitans atau yang biasa kita sebut dengan lipan oke jadi jawabannya adalah yang A nomor 13 perhatikan tabel berikut pengelompokan hewan tersebut berdasarkan oke kita cek dulu untuk kelompok satu itu terdiri dari beberapa hewan ya yang pertama ada si si virus si prinus maksudnya si prinus itu ikan emas kemudian yang kedua ada eutinus eutinus itu ikan tongkol mau bau ya itu kadal kalau kondropiton itu ular sancah nah kelompok dua disitu ada galus-galus nah galus-galus itu ayam ya ada anas nah anas itu itik kolumba itu merpati misaitus itu elang jawa di kelompok tiga disitu ada pantera pantera maksudnya pantera tigris itu harimau ada jirafa ada jirafa ada juga bubalus yang berarti kerbau dan juga suncus yang artinya dia celurut nah pembagian atau pengelompokan hewan disini itu berdasarkan penutup tubuhnya kalau kita perhatikan untuk kelompok yang pertama penutup tubuhnya berupa ikan karena mereka anggota dari pisces untuk yang kelompok kedua penutup tubuhnya berupa bulu karena mereka anggota dari aves tadi kan ada ayam itik merpati dan teman-temannya lalu untuk yang ketiga kelompok ketiga ini penutup tubuhnya berupa rambut karena dia anggota dari mamalia oke jadi jawabannya adalah yang C nomor 14 mamalia herbivora aquatic yang memiliki tungkai depan mirip sirip dan tidak memiliki kaki belakang dikelompokkan ke dalam kelompok jadi untuk mamalia dengan ciri yang disebutkan di soal itu dikelompokkan ke dalam sirenia sirenia itu mamalia aquatic yang memiliki tungkai depan mirip sirip nah kelompok mamalia ini itu tidak memiliki kaki belakang adanya ekor besar dan pipih horizontal yang juga berperan seperti dayung untuk berenang sirenia itu hewannya bertubuh besar kemudian dia tidak berambut rambut kasar hanya ada di sekitar bibirnya saja nah contoh dari sirenia itu adalah duyung atau nama ilmiahnya adalah dugong dugon oke jadi jawabannya ini adalah yang A nomor 15 perhatikan ciri-ciri hewan berikut ikan pari dan ikan cucut dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama karena memiliki persamaan ciri yang ditunjuk oleh angka jadi ikan pari sama ikan cucut itu masuk ke dalam kondricetes ya ikan kan ada dua ada osteocetes sama kondricetes tapi kalau kondricetes itu tulangnya adalah masih tulang rawan atau tulang lunak oke ciri-ciri berarti yang pertama terdiri dari tulang rawan atau tulang lunak dan tidak memiliki penutup insang karena dia tidak punya penutup insang maka celah insangnya akan terlihat dari luar untuk fertilisasinya itu dengan cara bertelur dan fertilisasi secara internal oke jadi disini jawabannya adalah yang nomor dua tidak memiliki penutup insang nomor tiga fertilisasinya internal lalu yang nomor lima rangkaiannya tersusun atas tulang rawan dua tiga lima B nomor enam belas perhatikan gambar kedua hewan berikut kedua hewan tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama karena memiliki persamaan ciri yaitu jadi untuk gambar yang pertama adalah tikus gambar yang kedua landak nah keduanya ini dimasukkan ke dalam kelompok hewan Rodordorodentia jadi Rodentia itu mamalia pengerat maksudnya gimana nih mamalia pengerat jadi mamalia ini itu memiliki gigi seri seperti pahat yang tumbuh terus dari akarnya jadi jawabannya adalah yang D nomor tujuh belas burung centrawasi merupakan salah satu jenis satwa dilindungi burung tersebut mempunyai suara yang merdu sehingga dikelompokkan ke dalam ordo jadi untuk burung-burung yang memiliki suara yang merdu itu dimasukkan ke dalam ordo passeriformes ingat-ingat ya passeriformes itu untuk hewan-hewan yang punya suara merdu jadi jawabannya adalah yang B nomor 18 Tina melakukan pengamatan terhadap kedua jenis hewan berikut setelah diidentifikasi diperoleh data pengamatan seperti pada tabel berdasarkan ciri hewan X dan Y yang benar ditunjukkan oleh angka jadi hewan yang X itu adalah bunglon sedangkan yang Y adalah kodok bunglon itu masuk ke dalam kelas reptil sedangkan katak masuk ke dalam kelas ampibi ciri-ciri dari bunglon yang pertama permukaan tubuhnya ditutupi oleh kulit kering bersisik jantungnya terbagi menjadi 4 ruang cara perkembang biakannya dengan cara ovipar yaitu fertilisasinya secara internal dan bersifat poikiloterm atau berdarah dingin sementara itu untuk yang kodok masuk ampibi cirinya permukaan tubuhnya ditutupi oleh kulit berlendir jantungnya terbagi menjadi 3 ruang cara perkembang biakannya secara ovipar fertilisasinya eksternal perkembangan embryonya terjadi di luar tubuh induknya dan bersifat poikiloterm atau berdarah dingin jadi jawabannya disini adalah yang A yang tepat adalah nomor 1 2 dan juga nomor 4 nomor 19 domba rusa dan jerapa dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama karena jadi disitu untuk domba rusa dan jerapa itu masuk ke dalam kelompok artiodaktila nah artiodaktila disini adalah mamalia yang berkuku genap jadi jawabannya adalah yang E terakhir nomor 20 ikan hiu dan ikan tongkol hidup di laut namun kedua jenis ikan tersebut dikelompokkan ke dalam subkelas yang berbeda perbedaan yang menjadi dasar pengelompokan kedua jenis hewan tersebut adalah jadi ikan sendiri itu kan ada dua subkelasnya ada country cetes dan juga osteocetes jadi untuk country cetes itu bertulang rawan sedangkan osteocetes itu dia bertulang sejati jadi untuk yang ikan hiu itu masuk ke dalam country cetes karena dia masih bertulang rawan sedangkan untuk tongkol itu masuk ke dalam osteocetes jadi jawabannya adalah yang B tipe rangka tubuhnya sekian pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati